Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari HC Reset, Review Team Medis, dan juga Dokter. Jangan lupa subscribe! Bayi memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami alergi jika anggota keluarga dekat seperti ayah atau ibu juga memiliki alergi makanan. Namun, riwayat alergi makanan dalam keluarga dan kondisi serupa tidak selalu menjadi tanda yang tepat untuk mengindikasi bahwa bayi yang akan memiliki alergi. Pada kasus alergi makanan, tubuh bereaksi dengan menganggap produk makanan tertentu sebagai substansi berbahaya, sehingga sisi kekebalan tubuh akan melakukan perkelawanan dan membuat antibodi terhadap makanan tersebut. Reaksi inilah yang menimbulkan gejala alergi. Alergi makanan dapat menyebabkan reaksi ringan hingga reaksi beradam di bahaya. Oleh karena itu, mengenali gejala reaksi alergi terhadap makanan pendamping asi atau empasi merupakan hal yang penting. Tanda-tanda bayi alergi makanan pendamping asi di antaranya, 1. Kolik Kolik bukan suatu penyakit atau diagnosi spesifik. Kolik merupakan istilah untuk mendeskripsikan ketika bayi menangis sampai bisa dibetenangkan selama 3 jam sehari, 3 hari seminggu selama setidaknya 3 minggu. Selain karena alergi makanan, kolik dapat terjadi akibat beberapa kondisi lain seperti overstimulasi atau masalah pecernaan. Sehingga kolik terkait alergi seringkali sulit untuk dibedakan. Untuk mengenali alergi, sebaiknya perhatikan gejala lain yang menyertai. 2. Gatal-gatal Hargi makanan dapat menyebabkan gatal-gatal sekujur tubuh. Gatal dapat sulit dikenali pada bayi yang masih berusia terlalu muda. Sebelum bayi cukup usia untuk dapat mengharuk bagian tubuh yang gatal, biasanya bayi akan melihat saat berusaha mengusap bagian yang gatal. Bayi juga dapat terlihat rewel. 3. Eksin Ruang eksin dapat tersusun dari benjolan merah kucil atau terlihat seperti kulit kering yang bersisik. Eksin pada bayi dapat terlihat berbeda-beda ternyata pada usia bayi. 4. Urtikaria Urtikaria atau biduran ditandai dengan benjolan-benjolan merah atau merah muda dengan pusat berwarna pucat. Urtikaria biasa terasa sangat gatal. Urtikaria dapat memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari setengah 1 cm hingga beberapa 10 cm. Urtikaria memiliki bentuk yang tidak pasti dan terkadang tidak beraturan, serta dapat timbul pada bagian tubuh manapun. 5. Gejala alergi umum Dalam mengenali tanda alergi, perlu diingatkan bahwa setiap bayi dapat memiliki reaksi yang berbeda. Gejala yang timbul juga dapat berbeda antara satu reaksi alergi dengan reaksi alergi selanjutnya. Hal ini mengakibatkan reaksi alergi sulit untuk diprediksi. Saat bayi mencapai usia untuk diberikan makanan pendamping asi, sebaiknya orang telah mengenalkan makanan satu persat. Dengan demikian, jika terjadi, reaksi alergi akan lebih mudah untuk mengindikasi penyebabnya. Jika terjadi, reaksi alergi akan lebih mudah untuk mengidentifikasi penyebabnya. Reaksi alergi berat disebut juga dengan reaksi anafilaksis atau sok anafilaksis. Anafilaksis langkah terjadi pada bayi. Gejala anafilaksis pada bayi lebih sering dibandingkan pada anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa. Reaksi alergi berat pada bayi yang paling banyak terjadi ialah gatal-gatal atau nafas bersuara abnormal dan mentah. Umumnya gejala anafilakan makanan akan timbul dengan segera, dalam beberapa menit setelah bayi diberikan makanan atau susu formula. Selain gejala umum alergi, reaksi alergi berat juga dapat disertai gejala seperti berikut. Nafas bersuara, kesulitan bernafas, mulut wajah atau tenggorokan mungkak, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan atau menelan. Tersedak menandakan gangguan pernafasan, kulit memerah pucat menindikasikannya penurunan tekanan darah, kehinangan kesadanan menandakan tekanan darah rendah yang berbahaya. Anafilaksis merupakan kondisi darurat yang dapat berakibat patah. Jika bayi mengalami kesulitan bernafas atau mungkak pada wajah, lidah, atau tenggorokan, segera bawa ke dokter untuk mendapat pertolongan. Demikian pernafasan mengenai tanda bayi mengalami alergi makanan pendamping asik. Apabila ada pertanyaan yang pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah, direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.